Halo semuanya, sekarang kita lagi berada di tol Soreang Pasir Koja Sekarang kita mau berjalan menuju ke daerah Cianjur Selatan Tepatnya di Pantai Cemara Dan ini kita baru sampai di Pasir Jambu, Ciwidey Perjalanan dari Bandung kali ini ditempuh dalam waktu 3 jam Tapi karena kita bawa anak-anak jadi kita sempat istirahat, makan, ketoyot, dan lain-lain Jadi total kita menempuh perjalanan selama 4 jam Pantai Cemara di Kabupaten Cianjur ini jaraknya 100 km dari Bandung Dan ini kita baru sampai di Pasir Jambu, Ciwidey Selalu kangen sama Ciwidey karena berasa healing gitu ya Banyak pohon Iya kak ya? Banyak pohon ya? Iya Banyak pohon lalu Jalannya juga berkelok-kelok dan berkelok-keloknya juga asik Ada tempat camping itu di sebelah kiri namanya Punceling Pas Asik gak kak jalan berkelok-kelok gini? Asik Asik ya Kenapa asik? Karena jalannya mulus Beda kan ya kalau lewat tol Sisi kiri kanannya Bukan pohon jadi agak ngantuk kalau lewat tol sebenarnya Tapi lewat sini tuh Kalau yang seneng nyetir aja Wah Nagih deh lewat sini tuh ya Seneng nyetir, seneng naik motor Berasa nagih deh Kalau lewat sini Wow itu salutnya sama yang naik sepeda di kiri Tetap semangat walaupun jalanannya nanjang Kita masih di daerah pasir jambu ya Ciwidei Di Ciwidei sendiri banyak objek wisata yang bisa dikunjungi Di antaranya adalah Kawah Putih Lalu ada situ Pak Tenggang Banyak deh Nah ini kita sudah memasuki perkebunan teh ranca Bali Hijau sekali ya Iya Pemandangannya luar biasa Hamparan rumput Eh bukan rumput ya Kebun teh Nah ini sangat tidak bisa ditiru ya Sangat tidak bisa ditelurir yang naik motor ini Pertama dia Standing di jalan lalu tiba-tiba belok kanan Wah Untung kecepatan kita cuma 30 km per jam Jadi kita masih bisa ngerem Wah sangat berbahaya Semoga yang naik motor tersebut disadarkan ya Untuk tidak membahayakan Dirinya sendiri dan orang lain yang ada di jalan Nah kita sudah baru Mau akan memasuki Perkebunan teh eh Iya perkebunan teh ranca Bali ya ini Tadi sudah ada sebagian ngelihat Nah ini mau masuki hamparan perkebunan teh ranca Bali yang begitu indah Begitu luas Jalanannya seperti yang kalian lihat sendiri Mulus Tebar Suhu disini Sekitar 20 derajat celsius Suhunya Suhunya 20 derajat celsius Jadi Wah Dan Kalau kita buka jendela Wow Kita hirup udaranya Wow Luar biasa Seger Dingin gak kak disini kak dingin gak Dingin Dingin ya Alhamdulillah ya Jadi pemerintah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur Benar-benar memperhatikan Akses jalan Antara wilayah kedua kabupaten ini Ya ini masih jam 7.30 atau setengah 8 pagi Tapi berasa masih jam 6 pagi ya Ya lihat nih teman-teman Hamparan kebun tehnya Kiri kanannya Oh iya kalau kalian sambil nonton video ini Jangan lupa follow instagram saya Gusti Panji Doakan juga ya Supaya saya bisa membeli kamera yang lebih bagus Supaya Kualitas gambarnya nanti ketika di upload Semakin bagus dan kalian semakin nyaman Ini dia yang namanya perkebunan teh ranca Bali Dan ini perkebunan ini Sudah ada sejak zaman Belanda ya Tahun 1870 Berdasarkan Wikipedia di Google ini Berarti sudah hampir 100 tahun ya kebun teh ini Kelihatan sih dari pohon-pohon yang bakalan kita lihat nanti di depan Pohon-pohonnya menjulang tinggi sekali ya Banyak lagi pohon-pohonnya Ada beberapa rumah warga juga di perkebunan teh ini Mungkin mereka juga bekerja di perkebunan ini ya Dan ini ya Turunannya sangat curam Jadi kita harus hati-hati Pelan-pelan ya Tetap fokus berkendara Harus konsentrasi juga Pastikan juga kondisi Kondisi Kopling Kanvas rem Dalam keadaan Baik Ya mobil di depan ini Tampaknya agak kesulitan untuk putar balik Agak susah juga sih Dan agak berbahaya juga sebenarnya putar balik disini Karena tikungan Ya kita disuguhi kembali oleh perkebunan teh Rancabali Ada tempat rest area juga nih Buat ngopi Buat sekedar menikmati Pemandangan di perkebunan teh ini Kecepatan kendaraan sendiri ini Masih 30 km per jam Jadi Kalau kalian mobilnya manual Gigi 2 aja Supaya kanvas koplingnya Eh kanvas kopling Kanvas remnya gak boros Jadi Ketika jalanan menurun gini Gak apa-apa pake engine brake Gak usah digas Gak usah direp Jangan terlalu sering rem juga Gak apa-apa pake gigi rendah Supaya remnya tetap terjaga dengan baik Tetap maksimal Kebayangkan kalau remnya terus ditekan terus panas Nanti bisa blok Ya perkebunan teh Rancabali Dikelola oleh PT.PN7 Nusantara Disini juga yang saya baca di Wikipedia Ada perkebunan kina juga ya Kita lihat yang di belakang kemudian itu masih hutannya masih asri Hutan yang mencegah longsor Mencegah Tanah Yang basah yang bisa membahayakan penduduk juga Kita lihat disini hutan-hutannya Pohon-pohonnya masih terjaga dengan baik Masya Allah Luar biasa ya Seneng ya kalau ngeliat pohon kayak gini Berasa Apa ya Zaman sekarang kan susah ya Lihat pohon Sehijau dan selebat ini gitu ya Udah jadi perumahan semua Wow Dan Bangga sekali ya jadi Orang sini kayaknya Karena Tetap menjaga kelestarian alamnya Tidak ditebang Yang saya perhatikan juga Di sepanjang kiri kanan Jalannya disini Jarak sekali ada sampah Paling ada daun-daun dari pohon ini Wow Lihatlah bangga Hati-hati Tetap hati-hati ya Gunakan gigi rendah Kalau ada kesempatan menyusul Ya menyusul seperti ini ya Ketika menyusul Pastikan pandangan luas ke depan Pastikan juga tidak ada blind spot Kita sudah melewati tadi Gerbang Perbatasan Kabupaten Bandung Dan Kabupaten Cianjur Karena Ringgo Dan ini ada bis ini kak Ada bis yang warna pink ini kak Iya Bis ini tuh penuh banget Dan di Atasnya ada orang Liatin kak Liatin kak Ada orangnya kak Iya Itu orang Iya ya Ada orangnya ya Wow Jadi ini Bis ini jurusan Ciwidei Ciraun ya Dan ini Yang saya tahu Berhenti Pemberhenti Terakhirnya di Terminal Sindang Barang Kabupaten Cianjur Ya agak susah sinyal juga ya Disini beberapa kali Sinyal HP hilang Nah lebih tenang Kalau ada bis kayak gini Tetap aja ngekor di belakangnya ya Kayaknya Beliau sudah Supirnya sudah tahu jalan juga Oke Kita Nah ya Susul Susul Bisa ya Pastikan pandangan depan Kosong Luas Ya Ini kita bisa susul Warung-warung Ada juga ya Disini Jalannya Hanya buat satu mobil Ini ya Jadi Dan mobilnya Mobil kecil Ini ya Untungnya Kalau mobil besar Wah Kalau perwis Lumayan rempot juga ya Apalagi di tikungan Ada beberapa rumah warga Juga disini Kita lihat Ini sudah memasuki Kalau ada rumah warga Gini berasa Tenang Di jalannya Gak sendirian Nah itu dia Pantai Jayanti Kita lihat ya Di depan Nah kelihatan gak Ya Itu dia Pantai Jayanti Di depan ada Pertigaan Kita mau ambil Pertigaan Belok ke kiri Kalau ke kanan Ke arah Sindang Kembarang Dan Cianjur Potang Kalau disusurin Jalan ke kanan Itu bisa tembus Ke Sukabumi Lalu Lebak Provinsi Lebak Dan Banten Tapi kita mau ambil Ke kiri Dari sini Patokannya JNA itu ya Kalau kalian mau ke sini Nah dari sini Sekitar 2 km Di seberang Jalan Di sebelah kanan Ada tulisannya Pantai Cemaran Nah ini kita udah masuk Udah nyebrang ya 2 km Dari pertigaan tadi Jalannya masih berbatu Tapi Mobil-mobil kecil Masih bisa melewatinya Enak ya Maik mobil ini ya Gucil lagi Gucil lagi Gucil lagi Gucil lagi Gucil gitu ya Iya ya Perjalanan Dari gerbang tadi Sampai ke Sampai kesini Kedepan tiket Pintu masuknya Sekitar 2 km Eh Ya enggak sih 1 km ada 1 km ya Mudah-mudahan Kedepannya Jalannya bisa di hot mix ya Ya Kita ini udah Parkir mobil Dan di depan itu Ada Tempat pembelian tiket Masuk Kalau kalian Kesini Jangan khawatir Kelaparan Karena disini Banyak juga ya Warung-warung kecil Di depan juga Ada yang Penginapan juga Ini Penginapan Enggak tahu ya Rate-rate-nya Berapa ya Jadi penginapan juga Mutiara Cipangla Ada Ada ikan bakar juga ya Saya sekelapa Dan tiket masuknya Murah Penginapan Cukup 5.000 rupiah Per orang Dan Kita bawa Anak 2 Rezo Sama Rezi Dan mereka Gak usah bayar Kasih banget ya Jadi cuman Saya dan istri saya Yang harus bayar 10.000 Bayangin Kalau di Bandung Masuk tempat wisata 10.000 Apalagi Luar biasa Luar biasa Pantai Cemara Atau Pantai Cipanglai Orang lokal Nyebutnya Pantai Cipanglai Tapi Nama komersilnya Ini kayaknya Pantai Cemara Kenapa dinamakan Pantai Cemara Karena sebelum masuk Kita disubi Sama Cemara Dan ini Rezo Main air Oke sekian dulu Sampai jumpa di vlog selanjutnya Salam sehat